Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan bagaimana cara men-terminate atau menghapus instan pada EC2 ya. Di sini kita sudah login di Amazon Web Service dan kita sudah berada di region Jakarta di mana kita mau menghapus instan atau VM-nya. Kemudian ke menu kelayanan EC2 ya. Dari sini, EC2. Saya tandai bintang nanti akan muncul di sini. Di situ kemudian ke menu instan, kemudian kita pilih atau centang. Instan yang akan dihapus atau di terminate, kemudian di sebelah kanan atas. Di instan state kita tinggal pilih bagian terminate instan. Akan ada pesan ya bahwa instan ini itu terkoneksi atau terhubung dengan ABS atau storage ya. Karena ketika instannya di-delete maka ABS-nya juga akan di-delete. Artinya kita harus melakukan backup jika ada data yang harus di-backup ya. Dan di sini ada pesan lagi bahwa release elastic IP ya. Bahwa di sini VM-nya terhubung dengan elastic IP. Namun elastic IP-nya tidak akan dihapus. Kita harus melakukan hapus manual ya. Setelah itu kita konfirmasi terminate maka proses terminasi atau penghapusan VM atau instan atau EC2 ini akan berlangsung. Dan ini sudah tidak bisa dibalikkan lagi ya. Atau not reversible. Oke. Demikian gimana cara kita melakukan terminate atau menghapus instan EC2 di Amazon Web Service. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.